Bitcoin di sepak bola Dari klub kecil Gibraltar hingga Juventus Klub kasta ketiga Liga Spanyol Dewex Internasional de Madrid resmi mendatangkan X-Triker Real Madrid Bay, David Barral Yang menarik dari kepindahan Barral ke klub yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Thibaut Courtois ialah penggunaan Bitcoin sebagai bagian dari proses transfer Dari Twitter resmi klub, Barral menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menandatangani kontrak menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto tersebut Fenomena penggunaan Bitcoin pada sepak bola sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak beberapa tahun lalu Dikutip dari Daily Tech, Bitcoin adalah uang elektronik yang mulai diperkenalkan pada 2009 oleh pria Jepang bernama Satoshi Nakamoto Legalitas penggunaan Bitcoin berubah dengan sangat cepat di seluruh dunia Beberapa negara seperti Thailand, melarang Bitcoin, negara Jerman memberikan status legal, dan beberapa negara seperti China membatasi penggunaan Bitcoin Bitcoin mulai menjamah di dunia sepak bola pada kisaran 2018 Pada Januari 2018, seperti dikutip dari The Guardian, Gibraltar United, klub sepak bola divisi tertinggi di Gibraltar, akan menjadi klub pertama yang membayar para pemainnya dengan Bitcoin Pablo Dana, pemilik klub Gibraltar United saat itu memang tengah berinvestasi di Kuantocoin Ini merupakan platform yang dirancang menyediakan Bitcoin untuk penggunaan di kehidupan sehari-hari Menurut Dana, penggunaan Bitcoin akan mengurangi korupsi di dunia sepak bola Di negara Gibraltar sendiri, penggunaan Bitcoin telah digunakan pada bank-bank di sana Bitcoin juga digunakan untuk pembiayaan pajak dan biaya lainnya Bitcoin merambah ke klub besar Eropa Beberapa bulan kemudian, tepatnya di Agustus 2018, Bitcoin juga digunakan sebagai alat tukar saat klub seri The Italia Rimini dibeli Heritage Sports Holdings Saham 25% milik Rimini dibeli perusahaan tersebut menggunakan Bitcoin Di tahun yang sama, Juventus juga mulai melirik Bitcoin Pada September 2018, Juventus meluncurkan Bitcoin untuk meningkatkan kedekatan dan interaksi dengan penggemarnya Juve saat itu bekerja sama dengan Socios.com Manajemen Juventus mengatakan, token digital ini akan memperluas basis penonton dan semakin mendekatkan diri dengan para penggemarnya Perusahaan yang sama pada 2019 kemudian menjalin kerjasama dengan klub Spanyol, Atletico Madrid Ambisi kami adalah untuk membangun komunitas dan pasar sepak bola global terbesar di dunia Untuk para penggemar sepak bola bersama menunjukkan bahwa blockchain dan cryptocurrency adalah teknologi terpercaya Kata Alexander Dreyfus, CEO dan pendiri Socios Logo Bitcoin juga pernah digunakan klub Liga Inggris, Watford, pada 2019 Sedangkan pada tahun lalu, klub Ukraina Dynamo Kyiv mengambil langkah sama dengan Juventus dan Atletico Madrid Mereka meluncurkan token Bitcoin untuk para fan Sampai jumpa ke는데요